PEMBICARA 1 Pilar Batas Utama atau PBU di titik perbatasan Tenggulun, Acetamiang dan Langkat, Sumatera Utara Permendagri 28 Garis Miring 2020 telah menegaskan wilayah yang disita oleh PN Stabat merupakan wilayah Aceh tapi karena tidak ada pilar batas, wilayah itu masih diklaim sebagai wilayah Sumatera Utara Fadlun yang merupakan wakil Ketua DPRK Acetamiang mendukung sikap Helmi karena konflik di Tenggulun sempat menyebabkan warga Acetamiang ditangkap aparat Polres Langkat, Sumatera Utara Miswanto menambahkan setidaknya dibutuhkan 70 titik PBU di jalur perbatasan itu Ia mengatakan kunjungan hari pertama di Jakarta untuk menemui anggota Komisi 5 DPR RI Ilham Pengistu, sedangkan hari kedua rencananya bertemu dua anggota DPD RI Abdullah Putih dan Sudir Manatau Haji Uma Ilham sendiri menegaskan akan mendukung penuh perjuangan masyarakat Aceh karena sudah sesuai dengan Permendagri 28 Garis Miring 2020 Ia pun mengapresiasi kedatangan masyarakat ke Jakarta demi memperjuangkan teritorial Anggota DPR berserta Panglima dari Aceh Tamiang meminta kepada DPN Provinsi untuk menetapkan kapal batas yang sudah diputuskan oleh Permendagri 28 tahun 2020 di desa Tenggulun Aceh Tamiang Ini perjuangan dari Bang Fadlon dan kawan-kawan yang hadir di DPR RI untuk memperjuangkan wilayah Aceh Tamiang Untuk itu saya berharap DPN Provinsi segera menetapkan tapal batas yang ada di Aceh Tamiang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tamiang Hebat Dari Kuala Simpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih